Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kawannya teman-teman? Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan keberkahan dalam belajar Hari ini kita masih di tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 Dalam pembelajaran 3 dan 4 ini Kita akan mengenal sistem irigasi subak Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan pesawahan Kawasan pesawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat Sistem irigasi subak ini dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya Nah disini para pekaseh itu atau yang disebut klean subak itu menjadi pemimpin atau pengatur dalam sistem irigasi subak Yang mana para pekaseh ini dipimpin atau dipilih oleh para petani Bukan oleh perangkat desa tetapi mereka dipilih oleh para petani Nah apabila ada masalah seperti kekurangan air Sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya masing-masing Disini teman-teman bisa lihat ada dua gambar yang mana gambar ini masih berada di negara Indonesia Dua gambar ini mempunyai keindahan yang berbeda Yang pertama ada gambar pesawahan di Bali dan yang kedua ada Gunung Sinabung Nah kedua gambar ini merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi Pesawahan yang berada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia kembali Ketampakan berupa sawah yang merupakan salah satu contoh ketampakan alam yang dibuat oleh manusia dan kembali untuk manusia Sedangkan gunung merupakan salah satu contoh ketampakan alam yang diciptakan oleh Allah SWT Contoh Gunung Sinabung di Sumatera Utara Terdapat banyak ketampakan alam dan buatan di sekitar kita Nah kalian bisa cermati disini perbedaan kedua gambar tersebut Dan silahkan lihat apa perbedaannya Nah pada slide ini teman-teman bisa lihat betapa indahnya puncak yang berada di Bogor Mungkin teman-teman pernah mengunjunginya ya Nah puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan Yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur Yang pastinya di Provinsi Jawa Barat Kawasan puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta Kawasan ini terletak di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango Dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Nah di kawasan ini biasanya apalagi di waktu libur Banyak dikunjungi pengunjung yang mau melihat keindahan puncak tersebut Nah perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara Nusantara 8 atau Gunung Mas Nah perkebunan Tai ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak Teman-teman bisa lihat sebelum mengunjungi mungkin teman-teman bisa lihat di gambar atau di Youtube ya Adanya tempat-tempat indah yang ada di Indonesia Selain ciptaan Allah ada juga buatan manusia Terlepas dari itu Keindahan atau tempat-tempat yang ada di Indonesia ini Ini adalah hasil perjuangan para pahlawan yang sudah gugur terlebih dahulu Salah satunya ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat Bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pada saat ini dikebarkan bendera merah putih sebagai bendera negara Dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman Setelah melalui waktu yang sangat lama Disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia Akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan Pada saat inilah menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 Terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta Oleh para pemuda pejuang Indonesia Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklo Karawang Nah tujuan penculikan adalah Agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman Dan tekanan pemerintah penduduk Jepang Nah sangat miris Sangat miris sekali ketika kalian mendengarkan Atau menyimak cerita bagaimana perjuangan Pada zaman dahulu para pahlawan kita Untuk memperjuangkan bangsa Indonesia Apalagi kita dapat menyaksikannya Dengan mata kita sendiri Baru kita mendengarnya Baru kita melihatnya juga sudah Merasa sedih ya Kita tidak bisa Kita tidak bisa Menggambarkan bagaimana Para pahlawan kita memperjuangkan Bangsa Indonesia ini Ada pun bunyi proklamasi tersebut Adalah sebagai berikut Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara kesama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Setelah Indonesia merdeka Dengan jasa para pejuang Yang sudah mendahului kita Yang pastinya untuk mempertahankannya Indonesia harus bersatu Untuk Indonesia yang makmur Dengan kekayaannya Dengan kepulauannya Dengan keindahannya Indonesia merupakan Merupakan negara yang kaya Kaya akan pulaunya Kaya akan keindahannya Tetapi apabila Indonesia Tidak bisa menjaga persatuannya Semua Yang dimilikinya itu Tidak berarti Nah Wilayah Indonesia yang terbentang Dari Sabang sampai Merauke ini Tentu memiliki berbagai keunikan Yang memiliki 17.000 pulau Yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan Untuk menyatukan tujuan Pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia Tanpa adanya itu Kemakmuran rakyat Indonesia Untuk pertemuan kali ini Dicukupkan sekian dari ibu Mohon maaf Apabila ada kesalahan Tetap semangat belajarnya Tetap semangat mengerjakan tugasnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh